Terima kasih, terima kasih. Tidak pegang lagi. Aduh. Bisa Pak, siap-siap ini Pak. Buru dulu deh. Yang lama di sini juga nggak enak perasaannya jadinya. Iya Pak ya. Ayo Pak, lihat cepet dikit deh. Ayo. Kita baru masuk di dalam ya. Masuk dalam itu rasanya itu merinding banget. Sebab karena tadi dijelasin sama Bapak. Ada yang gerak lah, tengkorak. Ada rambut, kutilanak. Oke, kalau gitu sekarang kita siap-siap buat berangkat aja. Gimana Bapak, persiapannya udah siap semuanya? Baju-baju buat bawa nanti di sana? Oh, dibawa sama Ibu ya? Pak, saya biar Bapak sadar, saya menentukan Bapak ya. Iya Ibu. Jadi biar sadar Bapak bisa. Doakan Bapak nyaminya. Ibu, doain ya. Kita coba bisa berusaha nih. Tetap semuanya, segala satunya Allah yang menentukan semuanya Ibu ya. Ibu, terima kasih banyak ya. Kita pamit dulu kalau gitu. Mari Pak, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ya Abah, ini kita udah masuk rumah hijrah nih ya. Masih udah janjian juga sama ustadznya. Nanti kita dijemput lah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, ustadz. Waduh, Masya Allah senang banget dikenali nih. Ini dia nih, pandang. Pandang, pandang! 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 Jadi ga apa-apa, kan? Tadi baik-baik hantar diri ya. Pandang, pandang, dulu dulu, pandang, pandang. ah 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 sepertinya pandang ada yang bertolak belakang dengan saya hai 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 balong 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 ya kenapa ini jangan dibunuh ini mahluk Allah pusat punya beri saya nih kayak ini ya haki hai hai apa-apa kalau pak coba ini bawa ke dalam ya kenapa kesini bawa-bawa teman apa saja lagi kenapa kesini bawa teman emangnya saya mau ngajakin aduh ilmu kan kita kesini sama-sama mau belajar ilmu apa bentuknya disini temennya jika tadi di mobil temennya aduh beri maka tadi tolongin pandang ikhlas dulu ayo buka hatinya dulu untuk mau berubah jangan menolak tadi tuh kata pak ustad ya kan denger kan pandang kan ini pandang gimana siap gak nih proses nih kita mulai nih siap pak ustad siap pak ustad mudah-mudahan di rumah hijrah ini nanti semua yang ada di pandang yang ketolak belakang dengan ajar Allah s.w.t lah semua bisa di bersih insya Allah coba dilepaskin pandang semuanya ya ikhlas dulu nih dari pandang juga ya pandang mulai ya yuk semua temen-temen yuk yuk pandang tuh jangan sampai bikin kaget kita lagi bawa pandang lagi nih tinggalin aja udah jangan di ini lagi pandang ya saya merinding tuh pandang tuh tapi lagi jalan bikin ada lagi temennya yang lain ayuh ayuh terima kasih Assalamualaikum ustad Assalamualaikum Assalamualaikum ya ini pandang nih buat misalnya yang ada di rumah silahkan pandang berguruh nah langsung aja kita setelah lagi akan melihat proses semua sabar nah nanti insya Allah pak endang ini akan menceritakan isi hatinya ya saya mau menyerahkan ini nih Chris Chris ini saya dapat pada saat pak endang ini lagi bertapa di air terjun dan sekarang saya coba serakin ke pak ustad ya kalau gitu pak ustad langsung mulai aja proses pengasabahnya mari pandang silahkan ya ya ustad sebelumnya nih ada mau tanya nih pandang ini apa ya kita buat praktek praktek apa nih pandang? pemerintahan yang menaksa tangannya dengan menggunakan praktek perdukunan di haram di dalam apapun bentuknya apapun bentuknya memang benar ustad saya juga ada tiga jalan tiga jalan tiga jalan ceritain sungguh sayang keluarga sayang ustad anak sayang yang sering sakit sanggila tapi saya jarang dihiraukan dengan anak saya cuma istrinya sudah berobat ke dokter tidak ada penyakit sudah dibawa kemana-mana yang terlalu mudah-mudahan dengan kita datangnya pahandang ke rumah hijrah atau obat kepada Allah s.w.t meninggalkan semua praktek pernikunan yang pahandang sudah pernah lakuin mudah-mudahan bisa menjadi asbab Allah s.w.t sembuhin semua penyakit yang dirita sama anak dan keluarga pantas Allah s.w.t anak saya itu yang kesakitan tidak kenapa saya menjadi pikiran di hati saya pun dengan perjanjian dengan rati jenis Bantu saya Pak Ustad biar lebih saya menjadi orang baik Pak Ustad Insya Allah saya akan bantu semampu saya karena kewajiban antara sama muslim menolong yang satu dengan yang lainnya apalagi di dalam kebaikan ini buat misalnya di rumah kita sudah masuk dia shock terapi tapi pertanyaan saya kenapa harus pakai api lagi Ustad karena perbuatan menyikutkan Allah s.w.t itu termasuk perbuatan dosa besar yang balasannya adalah api terapi kita mulai aja ya kita mulai kita mulai sekarang kita mulai gimana ini minta ampunnya minta ampunnya sama Allah s.w.t pandang pandang minta ampunnya sama Allah s.w.t istighfar Jangan Bostad, ampun saya tolong Bostad, ampun saya udah terasa panas Bostad. Yakin panasin dengan abis dunia? Yakin, terasa panas. Saya kebayang bagaimana abis neraka yang Allah panasin 4000 tahun lamanya. Ya Bostad, ampun saya harapnya. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat pandang juga bahwa panasnya abis neraka buat orang-orang yang menyebutkan Allah itu. Kalau lebih lah, untuk itu akan haba dikekal di sana. Jangan sampai di seperti itu ya.